Berubah adalah tujuan kita, yaitu membidik burung. Nah, demikian pula dengan gereja. Agenda dan bentuk pelayanan gereja boleh berubah. Tapi hakikat dan misinya tidak boleh berubah. Let the church be the church. Biarlah gereja tetap menjadi gereja. Kita sebagai DKI yang perlu mengingat, hakikat dan misinya sebagai sebuah gereja yang dipanggil keluar. Untuk meneruskan kasih dan keselamatan dari Tuhan kepada dunia ini. Serta memulihkan dengan luas. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memakai iman para sesepuh. Saudara kita yang telah berjuang dan banyak berkorban untuk bisa merintis berdirinya DKI. Tidak mudah. Kita bersyukur juga dengan kehadiran generasi muda yang meneruskan tongkat estafet iman ini. Dan sebagai TKIN, saudara kita juga bersyukur dengan keberadaan kita. Kita adalah persekutuan yang terdiri dari berbagai perbedaan dan kesamaan yang ada juga. Berbeda suku bangsa, suku daerah, bahasa, budaya, denominasi, pendidikan dan seterusnya. Namun, toh, kita dipersatukan di dalam Kristus. Mari kita memelihara iman yang telah diwariskan kepada kita dan kita pergunakan talenta-talenta yang telah diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya bagaimana caranya menarik, saudara, apa yang disieringkan oleh Profesor Spot. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!